Hai ada yang datang enggak nih sumpah kalau dia dateng otomatik kita buset wih dua hit tuh 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 bleeding terus deh teman-teman 2000 gila Halo teman-teman kembali lagi di Roma gaming nah pada video kali ini aku mau review job yang hampir terlupakan teman-teman kalian pasti udah lihat thumbnail aku dan betul sekali kita akan nge-review yang namanya job sniper teman-teman dan disini aku sangat kesulitan untuk cari teman-temanku di camp yang punya job sniper dan kebetulan ada papiong dan dia masih manor 15 teman-teman tapi nggak papa kita cobain seberapa dahsyatnya job sniper ini atau bahkan job ini emang noob gitu karena banyak orang nggak pilih gitu makanya kalian simak terus teman-teman biar kalian tahu gimana sih job ini nanti kita cobain maling ya teman-teman pasti seru tuh maling pakai job sniper senjatanya wajib sniper ya namanya juga job sniper tapi sebelum itu teman-teman buat kalian yang belum subscribe channel ini ayo dong di subscribe biar aku makin semangat nih buat video kalian teman-teman dan mudah-mudahan di bulan September yang ceria ini kita dapat 7000 subscriber teman-teman nah oke kita lanjut teman-teman dan ini skill-skill snipernya dia udah advanced sniper expert ya dan disini skillnya lumayan bagus nih teman-teman nah ini damage increase ketika 80 yard ya jaraknya jadi kita emang harus jarak jauh nih teman-teman dan ini kita bisa marker enemy kita lacak musuh kita itu 10 detik setelah dia di hit nah wah ini skillnya bagus-bagus nih teman-teman kalian bisa baca di town hall kalian kalau emang kalian pengen nah sekarang kita langsung aja kita tes dulu dinansi ya karena dinansi itu kita bisa lawan manor 17, 18 gitu nah langsung aja ayo nah ini aku cobain dulu dinansi pemanasan sebelum kita maling nih teman-teman nah ini spd nya aku kasih energase heral aja ya nah oke nah karena kita nansi nih teman-teman jadi kita itu mainnya jarak jauh dan mungkin nanti ini videonya aku akan tunjukin ketika kita berhadapan dengan musuh aja ya karena nanti terlalu lama durasinya kalau misalnya full nansi itu lumayan susah juga nih sebenarnya teman-teman tuh apalagi musuhnya kalau dia lompat-lompat gitu astaga oh karena kita job sniper harus kabur dulu nih nah tadi yang nembak disini nih buset gila dua hit teman-teman bleeding dua hit wah apalagi headshot ya wih dasyat ini wih waduh ini job sniper ini lumayan untuk nyicil-nyicil shield musuh ini teman-teman kalau shieldnya udah kalau shieldnya udah pecah itu enak banget tuh damagenya auto tinggi tuh apalagi kita wih ntar tuh buset bleeding gak tuh 600 loh guys damagenya kalau shield udah pecah wah nah ini nih kalau kita didatangin gak bisa nih kita bisa kabur hindarin musuh ya teman-teman kalau job sniper wah ini harus kabur dulu nih kita cari tempat ketinggian aja deh tuh sering gak kena push wish auto kenok dia wih 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 ada yang ngintip nih ada yang ngintip mampus turun lagi gak tuh dia masih di bawah dia naik lagi naik lagi naik lagi tuh bleeding 2 hit kita tunggu aja kita tunggu ini karena dia ada bleeding terus teman-teman skill sniper gitu ya jadi kalau kena hit dia kayak ada damage terus menerus gitu wah ini aku penasaran nih nanti maling nih wah rame banget lagi di bawah nih aduh jatuh gak tuh dikejar gak ya sama dia ini kalau dikejar naik dia kita tunggu deh tuh kesetrum kabur teman-teman karena no chance ya dia pake rds tuh hindari musuh teman-teman sniper itu sakit banget loh ini dikejar kita dikejar untung ada temanku backup kita cari lagi tempat ketinggian wah ini job kayaknya aku bakal tertarik ini untuk pindah job sniper nih teman-teman apalagi kita udah punya heavy module ya oke teman-teman jadi challenge sesungguhnya itu adalah ketika kita turbulen city ya karena kita emang bener solo kalau tadi di nansi itu ada teman kita backup kita gitu nah disini kita akan masuk cobain maling pakai job sniper teman-teman disini aku exciting banget sebenarnya yuk kita gas ini sumpah camnya rame banget ini manor 17 rata-rata loh ini by the way aku ingetin sekali lagi ini kita manor 15 teman-teman tuh rame banget gak tuh camnya tuh jadi aku kayaknya harus muter dulu deh disini nih karena kalau kita di hit ini wajib mati pasti gitu loh gak ada harapan tuh rame banget camnya ini aku cari spot dulu deh disini nah kalian komen ya di bawah teman-teman kalian mau aku job sniper gak nih aku sebenarnya tertarik banget nih daripada warrior ya tapi kelemahannya ya itu tadi kita cuma bisa jarak jauh dan kalau kita kena hit kita di diramein gitu lah itu udah pasti mati ya nah kita dari sini aja deh tuh wah rame banget itu di maria tuh ini otomatis ini di heli gak ada yang AF lagi tuh ada yang lari wah ini jam-jamnya donasi maria nih teman-teman jadi ini cam yang sangat aktif ya apakah kita hit kita coba aja lah ya udah risiko seorang maling kita lihat berapa damage nya ini aja yang diem nih yang diem 1200 2 hit teman-teman 2 hit bleeding tuh ada tambahan damage nya jadi dia auto-kenok tuh wah dia kabur mati kita ketahuan gak ya tuh ketahuan gak astaga harusnya ada skill sniper itu ya ketika kita hit itu kita gak bisa tau posisi musuhnya gitu sniper itu kan tipe assassin ya guys jadi nah kalau ada shield dia keras sih tapi 700 damage nya setara warrior ini warrior cuman bedanya jarak jauh tuh semakin lama kita tahan nafas semakin gede damage nya teman-teman wah wih 1500 gak tuh 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 bleeding bleeding ada yang dateng gak ini sumpah kalau dia dateng auto mati kita pusat wih 2 hit tuh 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 bleeding terus dia teman-teman 2000 2000 gila serius astaga waduh waduh selesai kita jangan naik please jangan naik please astaga udah deh mati selesai kabur dah kabur kabur ini akun orang soalnya teman-teman please please jangan tembak please aduh aduh lepas armor lepas astaga mati ah kelemahannya sniper itu begitu ya teman-teman ya sorry papiong duramu berkurang ini mungkin karena kita masih manor 15 dan ACC nya cukup kentang ya kalau bisa dibilang ini gak kebayang kalau manor 17 atau 18 pakai ini ACC nya GG waduh itulah ini cerita oke teman-teman mungkin sekian dulu video kali ini semoga video ini bermanfaat ya jika video ini bermanfaat jangan lupa subscribe channel ini like video ini komen video ini dan share ya teman-teman see you next video thank you for watching bye-bye bye-bye